Panglima TNI Laksamana Yudo Margono berangkat ke Papua seusai insiden penyerangan kelompok kriminal bersenjata atau KKB kepada prajurit penyelamat pilot susi air. Nantinya, Yudo bakal mempertimbangkan penambahan pasukan, dilansir dari tribunews.com. Adapun operasi penyerangan KKB kepada prajurit penyelamat pilot susi air Philips Mark Metertens itu terjadi di Distrik Mugi, Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan pada Sabtu, 15 April 2023, hari ini kan Panglima kesana untuk melihat langsung di lapangan, apa yang dibutuhkan prajurit di lapangan, nah itu nanti beliau kembali baru diputuskan misalnya tambahan pasukan, ujar Kepala Staff Umum Tentara Nasional Indonesia, TNI, legend Bambang Ismawan saat ditemui di kawasan Monas. Jakarta, Senin, 17 April 2023, namun begitu, kata Bambang, pihaknya masih belum bisa merinci terkait jumlah personel yang bakal diperkuat dalam operasi tersebut, nantinya, penambahan personel bakal disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, ya tambahannya berapa itu kan dilihat kebutuhan di lapangan. Yaitu ya, bukan yang maksimal seperti itu tidak. Sesuai kebutuhan di lapangan saja, jelas Bambang, tak hanya pasukan, Bambang menyebutkan bahwa pihaknya juga berencana memperkuat alutsista untuk kebutuhan operasi, diberitakan sebelumnya, prajurit Kostrad dari Satuan Tugas Batalion Infantry Rider 321 Galuh Taruna, Peratu Miftahul Arifin, gugur diserang kelompok kriminal bersenjata alias KKB Papua. Peratu Miftahul Arifin ditembak setelah mencoba mencari keberadaan pilot Susi Air, Hilips Mark Meterens, di Distrik Mugi, Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan, Sabtu, 15 April 2023, Sorewit, setelah insiden penyerangan tersebut, Panglima TNI Laksamana Yudho Margono bertolak ke Papua pada hari ini, Senin, 17 April 2023, Kepala Pusat Penerangan, Kapus Pen, TNI Laksamana Muda Julius Widjojono mengatakan, bertolaknya Panglima Yudho ke Papua dalam rangka mengevaluasi operasi pembebasan pilot Susi Air. Hilips Mark Meterens, Meterens, Pusat 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 Pus